Intro It's a hat Pada waktu dilakukan pemeriksaan Ada seorang penumpang itu membawa barang yang ya cukup mencurigakan lah Setelah kita periksa, ternyata isinya manik-manik Semacam manik-manik dan sebagainya Oh, please, please be careful What's your job? I'm a singer Oh, you're a singer I'm a singer Okay, sir No, it's okay Pop singer Can you show me? No, I can't show you here No, I didn't do it Five minutes, maybe we need Okay G-8-6-4-3 Happy New Year Dari Tanabang, sayang Ini barangnya dari Singapura Kejaan saya di Tanabang Bomi Industri Dan lihat impornya berapa? Ada Benang Oke, bapak ke dalam bayarannya ya Kami menemukan benang berkilau lah Yang biasa dipakai untuk baju-baju muslim Nah, untuk mengetahui harga dari barang tersebut Dan untuk menetapkan pajak-pajak impornya Maka yang bersangkutan Kita arahkan ke kasir B dan Cukai Karena barang tersebut merupakan barang dagangan Yang bersangkutan harus membayar pajak Sebesar yang sudah ditentukan oleh petugas B dan Cukai Untuk penumpang yang membawa barang dagangan Berapapun nilainya dikenakan pajak Tidak ada pembebasan seperti barang bawaan pribadi Bekas-bekas itu, Pak Bekas ini, Bu Bekas? Eh, enggak, saya baru pakai dari Indonesia bawa ke sana Baru tapi, enggak Enggak, ini sudah pakai berkali-kali Nah, lihat dong Ini sudah kotor Mau diganti yang baru Boleh Nah, satu lagi mana nih? Ada nih, disini dulu sama Petugna, main juga, Pak Sudah, sudah tekan Tuh, sudah kotor-kotor Dipakai Ya, terima kasih ya, Bu Terima kasih, Pak Berapa harganya ini? Sekitar Ya Harganya matawang, Pak? US Berapa? 600 Pak, kalau enggak ada invoice-nya Ya Saya baru beli tahun ini, Pak Ya Cuman udah lama enggak pulang Ada di email enggak? Enggak Yaudah ke kantor Coba lihat paspor Pada waktu pemeriksaan di X-ray Ada tampilan yang cukup mencurgakan Dilakukan pemeriksaan Dibuka ternyata isinya tas Yang bersangkutan mengakui bahwa tas tersebut untuk ibunya Kemudian petugas mengarahkan penumpang tersebut ke ruangan kasir Mohon maaf, sebelumnya ada invoice-nya? Untuk kas ini? Ada, tapi tidak saya bawa, Pak Saya tinggal di pasrama saya di sana Di sini Ya Menjalankan kas ini untuk? Untuk ibu saya, Pak Tinggal di sini? Ya, untuk tinggal di sini Ini mungkin karena emasnya belum Bisa menunjukkan harganya Ya Sementara kita cek dengan harga pasar Pada waktu pemeriksaan di ruangan kasir Petugas Badan Cukai Menentukan nilai barang tersebut dari data peserga Kalau tinggal, mas Lebih sama gak? Kurang lebih sama Bisa ya Beda Apa namanya? Warna aja ya Ini harganya Sekitar segitu Sekitar segitu Ya Kemudian dari hasil penetapan pajak tersebut Yang bersangkutan operatif Kemudian melakukan pembayaran atas pajak tersebut Siapapun tanpa kecuali Yang membawa barang yang nilainya melebih yang sudah ditentukan Kami akan pungut pajaknya Dan semua pungutan-pungutan tersebut Masuk ke kas negara Bukan untuk kepentingan kami sebagai petugas biar mencukai Boleh Menter kok pak Cain A Yi Ini bukan pitajuknya nih Ini gemble ini Jadi, semacam kertas Menyerupai pitajuknya Tapi ini bukan pitajuknya Jadi, ini merupakan pelanggaran Terima kasih.